Opang Pasiripun berulah lagi, ini grep, pengembudi grep, disontur sampai jatuh sama penumpangnya ini, parah, langsung dimintain rokok, semungkus, tapi dicelakakan itu sampai jatuh. Jam 22.31, setengah 11, saya dapat informasi, saat ini sedang terjadi penghijauan kembali di Opang Pasiripun. Masih rame teman? Atas beres? Ya? Enggak mau lihat situasi aja pak. Udah diamanin ya pelakunya? Yang menandakan zona merah sudah disobek, sepanduk-sepanduk zona merah, akhirnya rontok lagi, nanti betul lagi dipasang lagi kemungkinan, seperti sebelum-sebelumnya. Yuk kita ke Polsek Antapani teman-teman, tadi kita lihat live ya, ada Kang Fajar dari Single Factor. Sudah ada polisi yang mau berjaga nih, lihat, sudah sampai standby ya, seru. Wah, mantap-mantap. Kawal terus. Soalnya gak akan beres-beres nih, kalau gak beres sekarang bisa jadi lanjut besok nih, ya. Teman-teman pada gak puas. Oke, sini aja lah. Sudah jam 1, belum beres-beres. Oke, kita ikut yang lain, teman-teman. Oke, rata-rata. Kita sudah sampai di Polsek lagi. Nah, ini korbannya ya, konsumen yang barusan ya, teraniaya dengan driver. Nah, ini drivernya teman-teman nih, luka. Oke. Sekarang, tetap kondusiknya. Jaga nama baik online, jaga nama baik Ojo. Kang siapa, Kang? Kang Ray. Sebagai customer. Ya. Dan kemudian sebelah kanannya juga ada sebagai drivernya, yang mungkin tidak usah disebutkan ya. Ketika beliau ini lagi masuk, padahal bukan arahnya pasir ibu, hanya lewat kesana saja mengikuti, karena beliau sendiri itu adalah driver berasal dari Ciamis. Oh, driver Ciamis. Yang dimintain rokok. Ini nanti ada komismen kita bersama untuk kedepannya. Ya, terkini. Sembilan tahun kenyang. Tahan dulu, Kang. Ketika ini digejar, dipegang tasnya ini, dan kemudian si Kang ini repek seolah-olah orang tidak kenal, mau megang-megang, apa namanya? Jamret. Dan kemudian ditancap. Pasti pikirannya si Kang ini pun juga demikian. Apakah jamret dan lalu sebagainya? Akhirnya ditancap gas, dan repek si Kang ini terjatuh, dan kemudian menghajar, menghubungi pangkalan ini. Dan ada korban maupun dari pangkalan itu ada sampai sekarang. Ada, kan? Akhirnya, teman-teman, dengan berat hati, ya, dengan berat hati, teman-teman, saya juga, segala sesuatu, tadi saya kembalikan ke belakang ini, ke Ray sama ke driver-nya. Akah mengambil seperti apa, Makasuh. Kita tidak akan intervensi apa-apa, Kang, udah aja, damai, maka akan sampaikan, Kang ingin damai, ingin lanjutkan. Oh, saya kan gak bisa berdiri, Kak, kaki kan kena, susah berdiri, terus ada yang misahin, warga si A ini udah pisah, saya di bawah itu. Kalau tidak.. Pangkalan, yuk, pangkalan.. Berdiri ya saya pertama akan di lokasi saya kan saya gak tau saya gak tau saya baru 10 bulan saya kan sampai dibilang bodoh-bodohin pas udah gue diminta dipalak dipalak kita lanjut pulang ya karena baterai juga habis jadi barusan ngobrol sama pak dewan ya kemungkinan untuk zona merah masih sulit masih perlu banyak pembahasan cuman akan ada perjanjian ulang karena ada perwakilan opang juga ya jadi nantinya teman-teman nih apalagi khususnya warga Pasir Impun karena tadi ada perwakilan anggota DPRD ya yang pegang Bandung Timur intinya nantinya tuh akan ada perjanjian karena selama ini kan banyak tindakan-tindakan kriminal yang dibiarkan karena memang tidak ada perjanjian jadi kayak misalkan nih salah satu contohnya Ojol gak wajib titip helm di pangkalan karena selama ini kan itu salah satu pemicu masalah titip helm di pangkalan terus tau-taunya helmnya diludahin lah dikencingin lah dan lain dimintain uang canceling lah dulu kan sempat tuh video-video saya yang viral terus kalau ketangkep juga dimintain rokok kayak barusan tuh kejadian yang barusan tuh begitu teman-teman saat ini sedang ada mediasi yang dibantu oleh pak dewan intinya mungkin zona merah masih tetap ada tapi ya tindakan-tindakan yang tadi yang menyalahkan aturan hukum itu bisa langsung diproses jadi ke depannya kalau ada hal-hal yang seperti barusan saya sebutkan ada titip helm terus dimintain uang dan lain itu bisa langsung diproses dan tidak ada kata damai lagi di hari-hari ke depan gitu ya teman-teman tadi sih titip pesen kalau besok gak perlu ada aksi apapun sebenarnya dikhawatirkan tuh besok karena masa sekarang ini gak sepenuhnya gitu maksudnya karena kejadiannya malam jadi kalau lihat di grup facebook ada rencana bahwa besok tuh akan ada gerakan baru ya semoga itu tidak terjadi kalau saya sih gak akan ikut ya karena sekarang sudah ikut sampai jam setengah tiga nih teman-teman sekarang jam ya setengah tiga 2.30 saya juga sudah tahu dapat gambarannya seperti apa ada mediasi semoga ada kabar baik itu aja saya juga tadi sempat tersulut emosi juga ya karena masalah dengan pasir impun ini gak beres-beres ya udah 2024 semoga ada hasil yang terbaik itu aja sih teman-teman dan ya rejeki itu kan ada yang ngatur gitu ya teman-teman mungkin segitu aja teman-teman ini saya bener-bener aduh kurang tidur tadi udah tidur terus kebangun jadi gak fokus ya segitu aja yang bisa saya bagiin sampai berjumpa lagi di video video saya berikutnya